Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Jenderal TNI Andika Perkasa Memutasi Jabatan Para Perwira Tinggi Dari Tiga Matra Kebijakan Mutasi Tertuang Dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Ket Garing 940-9 Romawi Garing 2022 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Secara keseluruhan terdapat 110 perwira yang berganti jabatan Dari jumlah tersebut terdapat sejumlah perwira yang mendapatkan promosi bintang Alias Dari Kolonel Akan Naik Menjadi Brikjen Untuk Angkatan Darat, Laksamana Pertama atau Laksma untuk Angkatan Laut Dan Marsikal Pertama atau Marsma untuk Angkatan Udara Ada pula yang dimutasi karena masuk usia purna tugas Sebanyak 19 jenderal diantaranya memasuki masa pensiun Dan 2 diantaranya jenderal berdarah batak Lalu siapa saja mereka? Langsung saja simak ulasan berikut ini 1. Majen TNI Marinir Kasirun Situmorang Jenderal Bintang 2 Angkatan Laut ini dimutasi menjadi Patimabesteni Angkatan Laut dalam rangka pensiun Jabatan terakhir Majen Marinir Purnawirawan Kasirun Situmorang Adalah tenaga ahli pengkaji bidang demografi Lemhanas Pak Kasirun merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-32 tahun 1987 Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Tenaga ahli pengkaji media bidang politik Lemhanas Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Staff Kops Marinir Wakil Komandan Kodik Latal Dan Komandan Pangkalan Utama 7 Kupang 2. Majen TNI Edisa Putra Siahaan Jenderal Bintang 2 Angkatan Laut ini menjadi Patimabesteni Angkatan Laut dalam rangka pensiun Jabatan terakhir Majen TNI Purnawirawan Edisa Putra Siahaan Adalah staff ahli bidang sosbud Setjen Wantanas Pak Edi tentunya memiliki sederet jabatan Selama mengabdi di ruang lingkup TNI Beliau pernah mengemban amanat sebagai Paban Sahli Bidang Kesejahteraan Koperasi dan Yayasan Sahli Kasat Direktur Lembaga atau Dirlem Seskoat Dan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat Atau Kadis Sejarahat